. Laga pembuktian gol Messi versus Marseille, debut terbaru Messi terakhir sangat membuat dunia terkagum-kagum. . Lionel Messi setelah menjadi pahlawan melawan Lille akan kembali bertarung di derby sesungguhnya. Big match seru tersaji saat Marseille akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada matchday ke-25 Liga 1 2022-2023. Dual panas derby klasik ini dijadwalkan digelar di Stadion Veloz. Les Parciens julukan PSG masih menjadi penguasa sementara puncak klasmen Liga Perancis 2022-2023 dengan raihan 57 poin, atau unggul 5 angka atas Marseille yang berada di urutan ke-2. . Menghadapi Marseille nanti, mega bintang Parciens Messi bisa menorehkan satu prestasi hebat. Syaratnya Messi harus membobol gawang Marseille sebanyak satu kali. Jika syarat tersebut terpenuhi maka Messi akan mengukir 700 gol di level klub. La Bulga sampai sejauh ini telah mengemas 699 gol di level klub. Jumlah gol itu masih kalah dibandingkan dengan rival terbesar Messi Cristiano Ronaldo. CR 7 sampai sejauh ini telah mengemas 706 gol pada level klub di sepanjang karirnya. Golden asis pertama Messi ke gawang Marseille terjadi di pekan ke-21 Liga Perancis 2021-2022. Kala itu bekas pemain Barcelona tersebut berhasil mencetak gol di menit ke-38 dan membuat asis untuk gol Kimpembe di menit ke-32. Selanjutnya Messi berhasil membuat golden asis ke gawang Marseille di pekan ke-3 Liga Perancis 2022-2023. Messi diprediksi akan kembali mencetak golnya di laga ini, karena catatan impresifnya melawan Marseille. Messi bisa terus membuat rekor sempurna menghadapi Marseille jika permainannya konsisten. Kalian, kabalinya gol Messi di laga ini sepertinya bisa menyelamatkan PSG, setelah menang atas Lille dengan cara yang dramatis. Jadi menurut kalian apakah Messi akan membuat kejutan lagi Sobat Parisians? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!